Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat berkebun Sahabat otak ati kato khususnya ya Hari ini kita akan meliput Untuk panen buncis kita Yang ini Satu jajar ya Panen yang kedua Kemarin yang panen pertama telah kita liput ya Sekarang kita liput Untuk panen yang kedua sahabatku Oke langsung saja Kita ikuti Tetap padanya Tetap pakai ini ya Nah kemarin kita telah lihat Dapat segimana Ini sekarang banyak sekali Tuh ini yang besar ya Tuh teman-teman lihat kan Tuh ini tuh Tuh sangat luar biasa Oke alatnya tetap pakai gunting ya Gunting yang biasa Oke bismillahirrahmanirrahim Kita Akan panen hari ini Oke Dapat segimana nanti ya Oke minjem sebentar Nah hari ini kita masih Bersama Kameramen yang profesional Ini dia ya Tuh Kalau teman-teman belum Lihat kameramen ya Ini dia Tuh Tuh Oke Langsung Kembali lagi Kita ke panen buncis Ini dari satu pohon aja Sudah dapat banyak ya Sangat menyenangkan sekali Apalagi kalau sama si kecil Ainun ya Dia sangat suka sekali Berkebun Walaupun masih kecil Nah sekarang saya mau tanya Apakah teman-teman punya koleksi tanaman di kebun-kebun kalian Kalau punya Tolong sebutkan ya Sekarang Yang teman-teman koleksi untuk waktu sekarang apa Teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar ya Terus kita Panel Sudah sangat besar sekali Aduh Ini dia Ini tentunya Kalau kita Konsumsi sendiri Jadi mungkin gak akan habis Salah satu alternatif Yaitu Kita nanti akan Bagikan kepada Tetangga-tetangga kita Oke Ini Kalau lama gak kita panen Terlalu lama kita biarkan Betul ya Matasinya Betul Kalau lama kita biarkan Maka Akan Menua Nah kalau kita panen Tentunya Nanti bunga-bunga muda Ini akan cepat membesar Karena nutrisi Nanti akan fokus ke sini ya Tapi kalau gak buru-buru kita panen Yang ini Nanti nutrisi otomatis terpecah Untuk pembesaran Buah yang ini Makanya sebaiknya kita panen Sesegera mungkin Tuh sahabatku Ini baru Kemarin panen pertama Dapat segini ya Nah ini baru setengahnya Ini sudah dapat Segini banyaknya Tuh Oke Kita langsung maju Ke pohon berikutnya Ini dia Sangat menyenangkan sekali Kita bingung loh Nanti mau dimasak apa ya Ini ya Buncis Maju lagi ke sini Tuh Sampai ke pangkal-pangkal juga Ada buahnya ya Kita gak bisa bayangin ya Kalau kita punya kebun yang sangat luas ya Ini bisa jadi Nilai jual yang sangat tinggi Kita punya kebun mini aja Punya satu Jajar aja Segini banyaknya Apalagi kalau kita punya kebun luas ya Wah tentunya Akan menjadi nilai jual yang sangat Luar biasa Oke ini nanti aja Tuh masih banyak lagi ya Bakal-bakal buah ya Oke sekarang ini pohon yang terakhir Sahabatku Bisa diperdekat ini ya Tuh lihat ini buahnya tuh Sangat luar biasa Coba dari sini Kameramennya Dari sini Awas jangan di Injek pohon cabai yang di belakang ya Tuh banyak sekali Tuh bergelantungan kayak gini Tuh Tuh sampai di bawah ya Tuh Tuh bakal sampai di bawah pun banyak sekali Oke hanya kita petik buah yang besar saja Nanti yang belum begitu besar kita biarkan Wow Oke kayaknya sudah Sudai dulu ya Nah Ini Kita petik hari ini Nah ini sahabatku ya Jadi demikianlah untuk panen yang kedua Kita dapat segini banyaknya Tuh lihat Tuh Jadi Ini nanti Ini akan kita bagi-bagikan kepada tetangga-tetangga Mungkin yang membutuhkan Mungkin kalau kita masak sendiri Otomatis Kita bosan ya Hari-hari buncis dan buncis terus Maka mungkin kita akan berbagi kepada tetangga-tetangga kita Oke demikianlah untuk panen yang kedua Ini untuk buncis kita ya Nanti untuk tahap-tahap berikutnya akan kita panen untuk ini ya Kacang panjang ya Yang sementara ini baru mulai belajar berbuah Nah seperti ini Nah ini baru mulai belajar berbuah ya Nah contohnya ini yang di sebelah sini Nah ini adalah jenis kacang panjang Yang sementara ini baru ada bakal-bakal bunga Nah seperti ini Ini bakal bunga Nah ini bakal bunga Oke nanti untuk selanjutnya Akan kita lanjut Empatnya dengan Kita panen kacang panjang Oke terima kasih sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Jangan lupa di like, subscribe, dan di share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mati Mati Mati